Halo teman-teman, dengan Israel disini dan di video ini kita akan belajar bareng-bareng gimana sih caranya bikin Google Translate nyanyi Wow, langsung aja ini dia, gimana cara untuk membuat Google Translate nyanyi dari Yistutor oke, jadi teman-teman, kalian sudah lihat di layar bahwa kita sudah ada di Google jadi kita sudah ada di webpage-nya Google sekarang tugas kita yang pertama adalah masuk ke Google Translate ini ya, translate.google.com teman-teman langsung pilih aja dan kita tunggu sampai masuk ke website-nya Google Translate maaf, sinyal disini juga lumayan tersendet ya, aku nggak tahu kenapa oke, jadi kita sudah ada di lamanya Google Translate lamanya kayak gini tinggal kalian misal mau pilih bahasa misal kalian mau bahasa apa misal kalian mau bahasa Dutch, Belanda mungkin atau kalian mau bahasa Afrika atau bahasa apa gitu terserah, kalian bisa pilih sendiri terus kalian bisa ketikkan liriknya misal apa ya misal liriknya yang babar-babar dikit ya ku tak tahu mengapa engkau begini nah katakanlah kayak gini ya teman-teman jadi ku tak tahu mengapa engkau begini dan kalau disertel dia pasti akan menghasilkan suara ya ntar aku pakai dulu dia akan menghasilkan suara kayak gini teman-teman ku tak tahu mengapa engkau begini nah percobaan pertama dan kalau kita klik lagi dia akan melambat ku tak tahu mengapa engkau begini nah oke teman-teman jadi itu terserah teman-teman mau memilih yang cepat atau teman-teman mau memilih yang lambat nah disini caranya adalah kalian klik F12 sehingga nanti keluar kayak gini ya teman-teman atau teman-teman begini aja teman-teman begini aja teman-teman klik kanan terserah kamu klik kanan disini kamu klik kanan disini terserah mau disini 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 sembarang lalu kalian pilih inspect yang paling bawah ini kalian pilih inspect sama nanti akan keluar seperti ini nah sekarang triknya adalah kalian gak usah pusingin ngeliatin codingan segini banyak kalian gak usah baca ini gak bakal kita pakai kita langsung pindah ke network di bagian sini nah nah teman-teman kalau teman-teman lihat disini ada beberapa file yang ada di dalam website ini ada banyak banget tuh ada tipe XHR ada GIF ada XHR dan triknya adalah untuk download sekarang kita klik ini lagi aku tak tahu mengapa engkau begini waktu kita klik tadi dan google translate memainkan itu disini filenya tambah banyak tambah banyak tambah banyak gitu kan teman-teman nah disini sebenarnya ada salah satu file yang ada disini itu mp3 dan kita bisa download dan mp3 adalah suara dari kata-kata ini terus kita milihnya gimana segini banyaknya kita gak tahu yang mana masa kayak gini oke jadi cara gampangnya teman-teman pilih apa mode media disini jadi kan disini ada XR, RGIS, CSS, image, ada media, ada font, WS Manifest dan lainnya teman-teman pilih media dan disini cuman ada satu benda nah gini teman-teman jadi disini cuman ada satu apa file yang kita bisa pakai disini adalah file mp3 nya sebenarnya oke jadi caranya untuk mendownload adalah kita klik kanan disini lalu kita open in new tab dia otomatis download teman-teman nah nah oke jadi udah kan filenya udah terdeteksi mp3 jadi kita langsung download aja di musik sembarang kita mulai download nah sudah selesai untuk downloadnya karena cukup kecil sebelah 1p sekarang coba kita buka aku tak tahu mengapa engkau begini aku tak tahu mengapa engkau nah kayak gitu teman-teman jadi file itu sudah di tangan kita sekarang kita coba cari filenya nah ini dia teman-teman filenya udah ketemu dan aku tak tahu mengapa engkau oke nah sekarang teman-teman kita beralih ke FL Studio kita langsung beralih ke FL Studio teman-teman nah untuk membuat dia bisa nyanyi kita harus import file ini teman-teman jadi file TTS ini kita drag drop ke FL Studio siap jadi ku tak tahu mengapa engkau begini ku tak siap jadi kita udah dapet file lirik dari Google Translate ini teman-teman dan ini teman-teman bisa lakukan berkali-kali ya teman-teman jadi ini misal ganti 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 kata-kata apa ya hmm baiklah aku pergi darimu katakan lagi ini ya baper banget ini oke sekarang kita lakukan hal yang sama kata kelih F12 atau yang tadi nah ini masih kosong ya di bagian media kita langsung pilih media aja lalu kita pilih ini listen baiklah aku pergi darimu mantap terus ini sudah ada linknya kita klik kanan open in new tab dan kita bisa danyakan lagi gitu terus teman-teman kita bisa lakukan untuk banyak kata-kata lalu tinggal kita drag drop nah oke eh ini sama ya oh ini sama teman-teman salah oke bentar aku cari dulu filenya tadi teman-teman oh ternyata perbedaannya ada duanya oh gak liat oke kita langsung drag drop ke bagian sini nah jadi kita misal ku tak tahu mengapa engkau begini baiklah aku pergi darimu ku tak tahu jadi baper dan disini bisa jadi liriknya teman-teman disini teman-teman bisa setting-setting dan untuk tutorial untuk speech compostnya udah pernah bikin ya kalian tinggal klik disini lalu page correct sample ini sebenarnya untuk page correction cuman kita salah gunakan untuk speech composing jadi tapi gak apa-apa gak ada yang melarang kok FL studio sendiri juga gak marah sama aja baiklah aku pergi darimu nah kita mau geser-geser ayo sembarang ini aku rendah aja guys aku rendah aja lah pergi oke aneh nih baiklah aku pergi darimu ya misalnya kayak gitu ya teman-teman jadi kayak gitu aja ya teman-teman tutorial untuk download ini sebenarnya lebih ke tutorial download suara dari Google Translate dan kalian bisa speech compost tapi tutorial untuk speech compost ini sendiri aku udah pernah bikin tutorial untuk bikin beat aku cukup udah pernah bikin semua linknya ada di deskripsi sama ada di pojok kanan atas sana itu ada notifikasi untuk linknya kesana teman-teman misalnya kalau mau download suara dari Google Translate nya teman-teman bisa buka tutorial ini lalu teman-teman speech compost di tutorialku yang sebelumnya dan teman-teman bikin beatnya di tutorialku yang sebelumnya juga jadi gitu aja teman-teman untuk video kita kali ini cukup singkat karena sebenarnya cuma download aja dan untuk speech composting nya udah pernah bikin teman-teman bisa cek disana dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir buat kalian yang suka jangan lupa buat like jangan lupa di subscribe supaya jangan bisa berkembang dan jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan untuk upload video berikutnya kita ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax